Mega proyek Jurassic Park di kawasan Taman Nasional Komodo menuai kritik setelah sebuah foto seekor komodo mengadang truk pekerja viral di media sosial. Pengelola proyek menepis tudingan, proyek akan mengganggu habitat reptil raksasa tersebut. Aktivitas pembangunan proyek sarana dan prasarana di wilayah Taman Nasional Komodo di Pulau Rinca, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur terus berlanjut. Mega proyek Jurassic Park di Pulau Rinca bernilai ratusan miliar rupiah ini dibangun untuk mendukung fasilitas di lokasi wisata Taman Nasional Komodo yang merupakan habitat satwa langka Komodo. Proyek besar pemerintah untuk mendatangkan wisatawan ini menjadi sorotan setelah sebuah foto seekor komodo mengadang truk para pekerja di proyek tersebut viral dunia maya. Para netizen dan pegiat lingkungan mengkritik proyek ambisius itu yang dikhawatirkan akan merusak habitat asli reptil raksasa itu. Namun tudingan itu ditepis oleh pengelola proyek dan menyatakan pembangunan dilakukan sesuai SOP dan juga memperhatikan lingkungan habitat komodo. Sebelum bekerja dan setelah bekerja kami kumpulkan para pekerja terutama yang menyangkut alat-alat berat ini supaya alat berat ini diparkir di area terbuka jangan di tempat ada komodo. Dan sebelum beraktifitas dan berhenti supaya bisa memeriksa di bawah kolom dan lain-lain apakah jangan sampai ada satwa yang ada di dalamnya. Dan itu kami rutinkan setiap hari. Pengelola menyatakan pembangunan proyek ini melibatkan Balai Taman Nasional Komodo dan tim pengawas dari Kementerian PUPR. Sementara para pelaku para wisata berharap proyek ini dapat menjadikan Taman Nasional Komodo menjadi lokasi wisata yang aman. Memang hal pertama dan utama itu adalah soal keselamatan dan kenyamanan wisatawan. Tidak ada pilihan bahwa Indonesia harus menjamin ke pemerintah raman ini, menjamin keselamatan wisatawan. Selain di Pulau Rinca, proyek Jurassic Park juga dibangun di Pulau Komodo yang juga merupakan habitat reptil raksasa yang hanya ada di kawasan tersebut. Kawasan wisata Taman Nasional Komodo merupakan salah satu andalan pemerintah untuk mendatangkan wisatawan manca negara. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Yosef Mario Antognoni, AINews, melaporkan. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Timur.